Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu yang paling dilarang Karena itu adalah bagian dari sombong Dan semua agama sama Dan ingatlah siapapun anda yang Menghina agama Menghina ajaran Nabi Muhammad SAW Dan menghima Nabi Muhammad SAW Itu pasti derajatnya adalah Having religion Bukan being religious menjadi orang yang beragama Agama yang tidak hanya di level permukaan Tapi agama dipahami Dari hati yang paling dalam Dari lapisan yang paling dalam Beragama Cinta, kasih, kasih sayang Dan lain sebagainya Bukan dengan cara begitu Ngomongnya kasar dan lain sebagainya Apalagi masuk di media sosial Itu yang kedua Fakta yang kedua Saya melihat yang pertama orang itu Penghinaannya adalah sorry Karena itu hukumannya adalah berat Kalau di Indonesia karena tidak ada Karena hukum Islam yang menghina Mudah mati begini tidak ada Maka polisi harus menangkap dia Dan dihukum supaya memberi efek jerak Hukumannya yang jerak Karena ini menimbulkan banyak masalah nanti Tidak hanya masalah antar agama Tapi juga masalah keindonesiaan Kalau terus menerus model begini Bisa konflik antar agama juga Karena kalau tidak diredam Kemudian yang kedua adalah Berarti level beragama orang ini adalah level yang paling rendah Bukan level yang tinggi Karena agama yang bagus itu adalah dirasakan Being religious Menjadi orang yang beragama Tawadu tidak sombong dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah Ini orang yang menghina Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa Dia bukanlah orang berilmu Bukan orang terpelajar Bukan Berarti dia tidak pernah Belajar tentang buku-buku sejarah Dia tidak pernah belajar Tentang bagaimana Islam itu Berarti dia tidak pernah belajar Lah kalau orang Berpendapat tentang sebuah agama Sementara dia tidak pernah mempelajari agama itu Itu kan namanya Bukan terpelajar namanya Saya menuduh orang lain Yang saya tidak memahami terhadap orang lain itu Berarti saya menuduh dengan sembarangan Kalau menuduh dengan sembarangan Berarti dia bukan orang berilmu Dan hati-hati orang yang tidak berilmu begini Efeknya bisa beragam Dia juga tidak cerdas Dalam bermedia sosial Tidak cerdas Mana wilayah yang harus disampaikan Mana wilayah tidak Berarti dia tidak cerdas Berarti dia bukan orang berilmu lah Gampangannya begitu Bukan orang berilmu yang model begini Orang yang suka menghina Nabi Muhammad SAW Pasti bukan orang berilmu ini Bukan orang berilmu Dan yang keempat Ini berarti bukan warga negara Indonesia yang baik Karena kalau dia tahu bahwa Ini adalah Sesuatu yang bisa mengkoyakkan Terhadap kebangsaan ini Maka dia tidak akan menggunakan itu Berarti dia bukan warga negara Indonesia yang baik Indonesia itu kan Multikultural Agamanya banyak Ada Islam Ada protestan Ada katolik Ada Hindu Ada Buddha Ada Konghucu Dan semuanya kan harus menjaga Berarti dia bukan warga negara Indonesia yang baik Umat Islam Umat Islam ikut berjasa besar Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Itu di Tujuh katanya kan dihilangkan Lalu menjadi ketuhanan yang maha isa Perjuangan yang begitu besar dari umat Islam Legowo yang begitu besar dari umat Islam Untuk keutuhan Negara Indonesia ini Untuk keutuhan bangsa ini Jadi semua orang Agama apapun harus menjaga kebangsaan ini Menjaga kebangsaan Berarti orang yang menghina ini Ini berarti bukan warga negara Indonesia yang baik Bukan warga negara Indonesia yang baik Karena warga negara Indonesia yang baik Dia sadar akan kemajemukan Dia sadar akan kebangsaan Dia sadar akan sejarah perjuangan Para pahlawannya Dia sadar akan sejarah panjang keindonesiaan Indonesia ini luar biasa Coba Indonesia dengan India Kita bandingkan India itu mayoritasnya non muslim Ada Hindu, ada Buddha Tapi nanti Tajumahal itu milik umat Islam Di Indonesia sejarah masa lalunya Kerajaan-kerajaan besarnya Hindu, Buddha, Sriwijaya, ada Majapahit Tapi setelah itu Islam menjadi mayoritas Tapi ketika Islam menjadi mayoritas Ada situs-situs, ada peninggalan-peninggalan sejarah Yang diagungkan yang bukan dari umat Islam Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah mengalami sejarah panjang Dan kalau misalnya sang penghina Nabi itu sadar Tahu yang tadi cerdas tadi itu Dia orang berpendidikan tadi itu Yang dari sejarah keindonesiaan ini Ini akan berlanjut lama Karena itu semuanya orang harus cerdas Dalam bermedia sosial Sekarang memang Android HP itu bersifat privat Di kamar sebelum tidur pun kita pegang HP itu Sehingga informasi-informasi apapun akan cepat sampai ke wilayah-wilayah Akan sampai dengan cara cepat Kalau begitu cepat dia sampai Maka orang harus cerdas Karena dia dalam hitungan detik itu akan dilihat oleh banyak orang Maka mana konten yang pantas untuk kita sampaikan Mana konten yang tidak pantas untuk kita masukkan Kita upload dan lain sebagainya Itu harus cerdas seseorang ini Karena kalau tidak cerdas Maka media sosial itu memang bisa bermata dua Dia bisa bernuansa informatif Bisa bernuansa informatif Bisa bernuansa pengetahuan Bisa bernuansa rekreatif Tetapi dia juga bisa bermata yang lainnya Apa itu? Merusak terhadap nalar kita Merusak terhadap persaudaraan kita Merusak terhadap persatuan kita Makanya harus bisa dipilah-pilah Makanya saya mengatakan bahwa orang Yang menghina Nabi Muhammad SAW itu Pasti dia bukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan Tapi dia gelarnya tinggi Nah kalau gelarnya tinggi kan tidak menentukan jaminan Bahwa dia memiliki pengetahuan yang baik Hanya gelarnya saja Sahabatku marilah kita bijak Kita bijak dan sadarlah Dan kita doakan Semoga orang yang menghina Nabi Muhammad SAW Itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT Mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk karena mereka barangkali tidak tahu Dia barangkali tidak membaca sejarah Dia barangkali tidak membaca ilmu pengetahuan Dia tidak pernah membaca buku-buku Dia tidak melihat konstelasi global Dia tidak melihat bagaimana kebangsaan ini Barangkali dia tidak tahu itu Kita berharap dia mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh